Oke, baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel skan kita ya. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda sehat dan saya juga sehat. Oke, lalu bagaimana kabar teman-teman semua ya yang sedaya terinspirasi dari channel ini ya, yang sekarang lagi menjalankan usaha minuman kekinian, mudah-mudahan usaha Anda selalu dibeli kelancaran. Dan buat semuanya saja ya yang lagi menonton video ini, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan makin sukses kedepannya. Baiklah, kita bertuturalkan kembali ya. Untuk video kali ini ya, saya akan tuturalkan kepada Anda. Di sini saya sudah siapkan ya, ini adalah cup berukuran 22 oz dan ini adalah saset Nescafe klasik seperti ini. Jadi kali ini ya, saya akan membuat sebuah varian yaitu es kopi gula aran seperti ini ya, dengan menggunakan cup berukuran 22 oz sesuai request Anda di kolom komentar. Oke, lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung simak video berikut. Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya. Di sini saya sudah siapkan ya, ini adalah cup berukuran 22 oz. Di sini juga sudah saya siapkan ya, untuk Nescafe klasiknya seperti ini, namun ini tidak akan saya pakai semuanya. Ini saya sudah siapkan juga untuk gula aran-nya ya, ini tinggal sedikit ya, sisa jualan tadi. Untuk pembuatannya ya, itu sudah saya tuturalkan di video saya yang sebelumnya. Oke, untuk langkah awal yang kita lakukan ya, kita akan masukkan ya untuk gula aran-nya. Untuk di cup berukuran 22 oz seperti ini ya, ini saya akan berikan sebanyak 60 mili. Oke, saya akan tuangkan ya di sini sebanyak 60 mili. Mudah-mudahan ini cukup ya, karena ini tinggal sedikit. Nah, oke, 60 mili seperti ini ya. Ini bisa langsung kita tuangkan saja ke dalam cup seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini ya, ini bisa langsung saja kita masukkan untuk es batunya. Oke, saya masukkan ya untuk es batunya. Oke, ini saya berikan untuk es batunya ya, sampai penuh cup. Nah, sampai penuh seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ya untuk susu UHT-nya ya. Untuk susu UHT ya, di cup berukuran 22 oz seperti ini ya. Ini saya berikan sebanyak 100 mili. Oke, saya tuangkan seperti ini. Nah, 100 mili seperti ini. Ini bisa langsung kita tuangkan ke dalam cup seperti ini. Nah, sementara hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita siapkan ya wadah yang satu lagi. Anda bisa menggunakan cangkir seperti ini atau bisa menggunakan wadah yang lain juga boleh. Oke, saya geser sedikit ya. Di sini saya berikan rekomendasi ya, untuk cup berukuran 22 oz ya. Jika Anda ingin untuk rasa kopinya ini sedang saja ya, Anda bisa gunakan 2 saset seperti ini. Namun apabila Anda menginginkan yang lebih strong lagi ya, Anda bisa menambahkannya ke 3 saset. Nah, oke, 2 saset seperti ini ya. Ini tinggal kita masukkan saja seperti ini. Sekarang kita masukkan ya untuk air panasnya. Biasanya ya kalau di tempat jualan itu tidak saya takar ya. Namun karena ini di tutorial ya, ini saya takar. Ini bisa kita berikan di antara 100 sampai 150 mili. Atau silahkan disesuaikan ya dengan banyaknya es batu yang Anda masukkan. Oke, ini 100 mili ya. Nah, ini saya berikan 100 mili saja. Namun apabila es batunya ini Anda berikan sedikit ya, tentunya untuk airnya harus lebih banyak lagi. Oke, sekarang ini bisa kita aduk ya sampai larut. Untuk Nescafe Klasik ini ya, untuk proses larutnya itu tidak terlalu lama, teman-teman. Nah, ini sudah larut. Ini takaran 100 mili ya, saya akan langsung tuangkan ke sini ya. Ini nanti kalau dituangkan kira-kira segini. Oke, saya akan tuangkan ya. Untuk menuangkannya pelan-pelan saja. Nah, ini kita kenakan es batunya supaya layarnya itu tidak berantakan, teman-teman. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Ini jika Anda menggunakan tutupnya itu press ya atau capsular, ini sudah cukup ya. Namun apabila Anda itu ingin menjual volume ya, Anda bisa memberikan 150 mili seperti yang saya katakan. Jadi dia full mentok, nanti kita gunakan penutup yang jembung itu ya, teman-teman. Oke, mengerti ya maksud saya dan inilah untuk hasil akhirnya. Nah, oke kawan, inilah untuk hasil akhirnya. Ini adalah varian resep ya es kopi gula aren yang saya buat di cup berukuran 22 oz. Dari tampilan seperti yang Anda lihat ya, minuman ini memiliki tampilan yang cukup menarik kalau menurut saya. Dan untuk varian ini sendiri ya, ini biasa saya jual seharga 10 ribu rupiah saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan ada ketik ulasan Anda di kolom komentar. Dan apabila teman-teman semua ya ingin jadikan minuman seperti ini sebagai ide jualan ya, untuk detail FPP-nya seperti biasa nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu untuk video-video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dianggap bermanfaat silahkan Anda share video di media sosial yang Anda punya. Seucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Terima kasih. Dan buat yang belum subscribe ya silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa Anda like juga videonya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.